Gue memulainya itu dari otokritik Mengkritik diri gue sendiri Siapa sih gue? Manusia Gue juga manusia Gue juga ikut berperan Dalam kehancuran Dunia ini mungkin Kalau gue mengkritik tentang lingkungan Akhirnya ya Karya itu Misalnya kayak gue bicara soal Plastik Katakanlah gitu Gue gak bisa ngindarin plastik Tapi gue bisa diet Ketika ke warung Gak usah pakai plastik sih lagi Minimalisir Minimalisir doang manusia Yo, welcome back Bersama gue Bill Muhdor Di R Corridor Dimana kita ngebahas seni Sampai dalem-dalemnya Hari ini gue kedatengan Seniman Psychedelic Yang ngelukisnya di balik kaca Gue tunjuk langsung aja Sambut Dimas Apa kabar nih bro Dimas? Alhamdulillah Sehat ya bro? Alhamdulillah sehat Gimana-gimana Gue barusan Ini ada beberapa karyanya By the way di belakang Gimana sih Lo bisa mulai Menuju art nih Gimana Jadi seniman nih Awalnya dari mana sih bro? Awalnya Dari kuliah sih Gue mulai total Itu tepatnya Ketika semester 4 lah Gue bener-bener Oh yaudah hidup gue di seni rupa Gitu Lo emang dulunya skok kuliah nih dimana nih? Diisi Isi solo gue Ngambil? Ngambil kriya seni awalnya Kriya seni berarti Seni itu? Seni murni? Apa beda? Seni kerajinan lah Tapi kriya juga bisa Masuk pen art juga Oke Tekniknya mungkin Oke Kriya itu lebih Ke teknik Bahan Nah lo dari Waktu itu Pas semester 4 tuh mulai? Semester 4 mulai Tapi gue malah Lebih cenderungnya ke Anak-anak lukis Gitu Kelebihan gue Paling Kerasa sih Emang digambar sih Terus gue dapet Ada mata kuliah yang menarik Yang sampe sekarang Gue juga belum merasa bosen tuh Apa tuh? Pas dikriya Teknik Iya gue Pas dapet mata kuliah teknik Kukis kaca itu tuh Oke Dari situ lo mulai merasakan Iya Dari situ tuh kayak Kan rata-rata gambarnya disana Masih dituntutnya Tradisi gitu Terus gue cuman mengemas Mengemasnya Secara kontekstualnya doang Tradisi Tapi visualnya yaudah Ketika itu gue udah Mulai nyaman dengan satu Karakter-karakter nih Salah satu karya-karyanya Dimas nih Berarti Lo tuh Tapi sebelumnya Lo udah mulai berkarya Apa Sebelum lo masuk Lo bisa ngambil Milih kriya nih Gimana ceritanya? Sebenernya gue milih kriya tuh Juga gue ngetahau Kriya tuh apaan ya kan Seru Pokoknya Gue nanya Man set gue tuh Tentang ngelukis tuh Masih Wah kalau gue masuk Seni murni Lukis Gue ngelukis Harus pemandangan Harus mirip Jadi masih ke bawah Main set yang kayak gitu Jadi gue nyari amannya aja Karena gue jalur mandiri kan Gue nyari aman Kalau di kriya ngapain? Bikin gambar Gambar Sama Ornamen Ornamen juga disitu Gue belum tau Ornamen itu apa Ditulisin cuman ragam hias Gue tesnya tuh gambarnya grafiti Tapi gak salah juga dong Bener Grafiti kan juga Ragam hias juga Jalanan Ajib Terus dari situ akhirnya Lo mulai tuh Bergerak Berapa lama tuh lo Berkarya tuh Setelah dari situ Setelah dari situ ya mulai Gue ngeliat pameran-pameran Gede gitu Oh ternyata Main set gue mulai Kebuka lah Pikiran gue kayak Oh ngelukis itu tuh Emang Banyak modelnya gitu Gak terpaku sama Satu style Gitu kayak gimana Pemandangan lah gitu Udah realis begitu Pemandangan Itu lukisan gitu Wah ternyata begini Lukisan sah-sah aja ya Sebenernya macam-macam gitu Nah Terus Apa sih yang bedain Apa yang bikin lo tertarik Dengan kaca bro Ini sih Gue nyambung-nyambungin deh bang Amma Ini gue Pengalaman kecil gue tuh dulu Gue kan kidal Oh lo kidal Gue kidal Terus gue Sebelum Masuk SD tuh Gue bisa baca Tapi kalau nulis Itu kebalik-balik Gitu Gue nulis kebalik Typo-typo gitu Misalnya S bentuknya begini Gue jadi Z Oh oke Terus A kecil begini Protek sini B Jadi jadi D Dinulisnya yang lo agak struggling ya Tapi Kalau dari komposisi hurufnya Semuanya pas Cuman Bentuk-bentuknya kebalik-balik Posisinya kebalik Hurufnya Yang harusnya misalnya Dimas Kedua Kedua jadi Ketiga Oh menarik Itu diseksia tuh Baru taunya Pas udah gede Emang itu Penyakit Bisa dibilang Bukan Kelainan Soalnya gue agak Sedikit Semi Gak tau ya Lo ngomong begini Gue jadi menarik sih Gue semi agak Tulisan Gue juga Gak begitu Gue lebih ke visual sih Kalau visual gambar Afal sebentaran Tapi kalau tulisan Kadang suka Ya mungkin Apa ya Yang gue liat-liat Kurikulum yang cocok Buat gue tuh Bukan kurikulum hafalan Gue harus menghapal bentuk Itu emang Kendala di diseksia Kan menghapal bentuk Tapi tau Kalau ngeliat bentuknya Ini apa Tau gitu Tapi saat Hurufnya Oke Apa itu impact Flashback ke karya loh Ya itu Gue 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 mikir Sebenernya Gak perlu gue pikirkan Tapi tiba-tiba gue Flashback Apa ada kaitannya ya Oh dengan kebalik Kan kalau lo bikin karya Itu kebalik kan itu Apa ada hubungannya ya Sama gue kecil dulu Kayak gitu Tapi sempet Sebentar doang sih Terus Disuruh Nulis yang benar Benar Akhirnya tapi Udah bisa disitu Setelah itu Berarti cuman Minor kan Maksudnya bukan Bukan yang Enggak ya Iya Bisa Iya gampangnya gini Pertanyaannya bro Lo lebih enjoy Ngelukis dari depan Atau dari belakang Sebenernya Kalau lebih enjoy Punya Keenjoyannya Masing-masing sih Kalau Di depan Itu Detailnya Duluan Iya Kalau di belakang Iya Detailnya juga Duluan sih Bisa Kalau gue mainnya Malah detailnya belakangan Tapi kan gak keliatan Kalau lo ditimpa warna Kalau canvas Oh kalau Iya canvas Detailnya kan belakangan Iya benar Iya punya Kalau kaca Detailnya duluan Kalau itu Iya 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 Punya rasa Masing-masing sih Lo nyaman di Tapi selama Ini masih Gue masih belum Menemu titik Gue jenuh Di kaca Soalnya ini kaca Kaca gue ngeliatnya aja Udah bayangin ya PR sih Maksudnya lo Berarti lo harus Punya vision Lo gak bisa berubah Saat udah mulai bergerak Iya sebenernya Gue juga orang yang Berangkat berkarya Dari Desain 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 dulu Berarti lo drawing Gue udah mateng Mateng Komposisinya Baru gue Blat Gue ulang lagi Di media kaca itu Nah detailnya Pas di Kacanya itu Bagian awalnya Drawingnya itu Dan itu kebalik Kebalik Nah kalau untuk Untuk gambar sih Sebenernya Enggak ya Gak kebalik ya Tapi Ketika Disajiin Belakangnya Otomatis kan gambar Kebalik Tapi kalau tulisan Emang Harus bener-bener Dipikir mateng Iya jadi bener-bener Harus kekonsepannya Ya berarti Sebenernya ngajarin lo Untuk jadi lebih mateng Dalam konsep dasar ya Konsep visual Iya Sampai berapa kali kerja Gitu kan Pernah gak kejadian lo Salah Dalam Pernah Pernah Kalau salah Berarti lo scratch Iya Gue hapus Kayak ini lagi Tinder lagi Gue ulang lagi Selagi masternya Iya Dan itu berarti lo gak Gak ini dong bro Apa namanya Bener-bener Bener-bener saat lo Udah masukin highlight Terus Lo mau masukin shadow Highlight udah hilang Berarti lo gak tau tuh Gambarannya Lo harus bener-bener Percaya sama proses Berarti Iya Gue percaya sama proses Dan Gue sendiri gak 100% tau Hasil akhirnya Kayak gimana Dan disitu Mula Apa ya Poin Poin menurut gue asik Ketika emang Gue gak tau nih Ini karya Paling berapa persen Gue taunya Kedepannya Dan tuntun warnanya Itu juga Gak gue pikir Karena gue sketch Dari hitam putih Oh jadi lo sketch Hitam putih Terus Lo main di Canvas tuh Belum ada Tuntunan warna Belum Wah Kenapa bro Bukannya lebih gampang Pake tuntunan warna Gak tau ya Ya ada Ya mungkin Poin Ada sisi kejutnya itu Sisi kejut Sisi Oh jadi berarti Tetap ada Ada ini Ada tetap Lo masih ngobrol Sama tuh canvas Sebenernya Iya Kayak gue gak Gak bener-bener tau Hasil Akhirnya Dengan si Karakter ini Warnanya apa Ini Warnanya apa Warna apa Itu Alam Bawah sadar gue Yang kerja Jadi kayak Ternyata Tuntun warna gue Kayak gue main Pensil warna Warna yang udah jadi Gue pake akrilik Cetak akrilik Atau pake cat Cat Besi gitu Dan amal Itu Tuntunnya masih sama Gitu Wajib Ini konsep Maksudnya Kalo buat yang belum sadar juga Ini kalo lo udah timpa Timpa lagi Udah gak keliatan tuh Warna depannya Iya Jadi bener-bener bakal Agak kompleks sih Kalo ngebayanginnya aja Agak kompleks sih Nah disitu Gue dapet Pelajaran Ya Gue pengen Berusaha perfect Tapi ketika emang Udah kesalahan itu Udah fatal Ya itu Bagian dari proses gue Misalnya Kecipratan Chat Sedikit Ciprek Tapi gue gak sadar Langsung gue blok Waduh Gimana dan Itu Kalo dibenerin Bakal ngerusak yang lain Yaudah gue diamin Layering lagi Itu berapa layer Itu lo bikin kan Iya Keren 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 Nah Kalo gue merhatiin karya loh Ini banyakan psychedelic Ide dasar ini Dari mana sih Lo bisa Kenapa lo demen Sama psychedelic Seperti ini Psychedelic Psychedelic gak sih Apa sih konsep Ini nih Kalo gue ngeliatnya Kayak psychedelic Ini Apa sih Gue sebenernya basic Gue kartun ya Kartun ya Kalo dari figur-figurnya Kalo dari komposisinya Itu Banyak yang bilang Doodle Iya Rapet Gitu Terus Kalo dari bentuk-bentuknya juga Ada Unsur-unsur Surrealisnya Surrealis Psychedelic Kalo gue ngeliat ya mas Psychedelic mungkin dari warnanya Banyak yang bilang begitu banget Dari bentuk-bentuknya lo Liat hidungnya Kena angg Gak tau Correct nih Maksudnya Pelangi Maksudnya beberapa Lo Ini karya simbolism gak sih Ada simbol-simbol yang lo masukin gak ke dalamnya Ada beberapa poin Tapi yang lain Sebagai Langkap estetik aja sih Apa sih yang biasanya lo Jelasin tentang karya-karya ini Apa yang lo bawa Temanya Kalo gue Pribadi Ya pengalaman yang gue rasain Tetep Gue punya peran disitu Jadi Tipikal karya gue Visualnya itu Fiksi Tapi Ceritanya itu Realistis Gitu Dari kehidupan gue sendiri Jadi keliatan ini kartun Tapi sebenernya ini The real story Oke Jadi orang ngeliatnya kayak lucu-lucu aja Emang nih sebenernya lucu Cerita-cerita lucu Apa cerita apa sih mas? Ya Banyak yang paradoks juga sih Wish you were here Duh Dengan lo nyeruput teh tuh kayaknya ya Cerita dikit deh mas Tentang karya ini deh mas Ya ini Pas ya di Ada di satu momen Ketika gue ngerantau gitu Di Solo Ini karakter yang gue gambarin sebagai gue Oke Iya gue Kangen dengan Rumah Ini pas di Solo ya Wow Iya ada rumah-rumah Butterfly apa Homesick Lo berasa homesick gak di Solo mas? Di Solo terlalu tenang sih menurut gue Nyaman gak lo dengan ketenangan? Kalau Yang untuk membentuk pribadi gue Jadi lebih Lebih kalem sih sebenernya Iya Solo enak Tapi Untuk Kayak skena Seninnya tuh Kalau mau Jogja jauh Jogja lebih Untuk proses Iya Untuk proses Enak Lo lebih dipacu ya Karena Environment ya Iya Jakarta gimana lo pas balik ke Jakarta? Nah gue pas balik ke Jakarta tuh Iya gue sedikit cerita Iya Gue kan sebenernya belum setahun Gue di Jakarta Oh gitu Jadi Awalnya gue Sempet Kerja juga di Never to Love Is Wajib Itu gara-gara Pas abis lockdown itu Berapa bulan gue Gue minta sama temen gue Kan lewat orang dalam Lama-lama Kalau ada mau deh gue deh Keren-keren Ditelepon berapa hari Suruh Ke Jakarta Tiga hari Oke Itu masih di Solo loh Iya masih di Solo Karya gue juga Gue berangkat kesini Masih di Solo semua tuh Nah Setelah berapa bulan ya Gue ketemu sama Pak Ali Abis itu ketemu Pak Ali Abis itu Nah disitu kayak gue Ngerasa Wah Laki bastard banget nih gue nih Ini siapa ya kan Pak Ali Ternyata dari Ternyata dari L Project gitu Iya Ngerespon Ternyata deket Temu Hubungan sampai sekarang Nice Nice Jadi mungkin kalau gue gak di Jakarta Gue juga Belum tentu Bisa deket sama Seni dan L Project Emang gerakan di Jakarta Lebih galak ya mas Iya Kalau gerakan iya lah Jelas Senimannya juga banyak disini ya mas Sebenernya banyak Sebenernya banyak banget Nyaman lah Banyak nyaman Ini kotak lahiran gue Kayak gue ngerasa Gue harus balik lagi deh Kayaknya Udah dipanggil ya Udah dipanggil lagi Udah cukup Waktu gue Berantau Berantau Tenang-tenangan Berkarya doang Lo bisa menghasilkan karya Lebih banyak di Jakarta Atau di luar Jakarta mas Di Solo Sebenernya Sama aja sih Tetap sama Tapi kalau belakangan ini Sama Tapi kalau Awal-awal Bulan kemarin Karena Ya walaupun kerja di bidang gambar Di bidang custom gitu Tapi kan Gue Tetap punya rasa Gimana gue harus berkarya pribadi nih Nah susah bagi waktunya Mungkin disitu sih Tapi ketika Udah karya pribadi gue yang dieksplore Otomatis kan gue Lebih kenal Lebih Lebih autis lah buat eksplore karya gue sendiri Lebih Apa lah ya mas Nah ini Kalau ini karya apa nih Gue salah satu yang gue suka nih mas Zukarta Ini gue pertama kali ketemu lo Iya Dari karya lo bukan orangnya Zukarta tuh apa nih nih Tentang apa lo yang lagi ceritain Zukarta itu Sebenernya pelesetan Jakarta sih Zukarta Kenapa kebun binatang Ini kota rame ora Apa gimana sih Yang lo mau cerita Iya Hirup pikuk Kota besar gimana sih Bahasa-bahasa kebun binatang tuh banyak keluar Tapi gue di satu sisi juga ngeliat Kalau binatang tuh juga Punya hati nurani Semua Makhluk tuh dilahirin tuh pasti punya hati nurani Dan Menurut gue gue bicara soal kalau sosialnya Tentang penyakit kota Penyakit dari metropolitan menuju megapolitan Itu Penyakit psikis manusianya tuh tambah kompleks Tapi gue pikir disini Mau gue kerucutin kemana ya Tapi akhirnya gue mikir tentang Tentang ini sih Lingkungannya sih Jakarta Akhirnya Jukarta ini gue Gue kerucutin lagi temanya tentang lingkungannya sih Kayak Apa ya Gue bikin karya Tanahnya tuh kayak Pecah-pecah begitu Udah hancur ya Itu sebenernya Gue gambar-gambar aja Tapi Kayak diri gue Kayak bertanya sendiri sih Yang lu bilang tadi Amal si lukisannya Amal gue sendiri Kenapa ya gue gambar Tanahnya selalu kayak gini Terus Posisinya kebanyakan di bawah Kayak letak Jakarta yang Yang tambah lama tambah Ini karena pembangunan Karena pembangunan Berarti unconscious dong Ada gak kesadaran yang tiba-tiba Iya Gue Kadang Kalau emang momen-momen yang Harus gue rekam Gue berawal dari konsep Tapi Kalau ya Kiranya ini Ada kebebasan juga Gambar-gambar aja Tapi Tau-tau di tengah-tengah Gue mikirin Sesuatu Oh ini nih Temanya Baru gue lanjutin Gitu Jadi Berjalan juga Keren sih Keren Detailnya sih Lu punya karya tuh Detailnya keren banget sih Gue ngeliat Sama warnanya juga Nyala sih Ini Harus ngeliat Langsung sih mas Kayaknya di Di LCD Gak Gak kena Iya emang Gue juga sadar karya gue Bisa orang bisa ngeliat Bisa appreciate tuh Ketika langsung sih Beda pasti Beda banget Beda banget Gue ngeliat langsungnya sama di LCD Jauh sih Ini kayak gini kayak Keren Keren sih Cuman Pas ngeliat langsung tuh Spesialnya Big ones Like this Kayak bener-bener Berasa sih Banyak yang ngira karya gue Itu Digital printing Pasti rata-rata Ini makanya Gue sengaja tuh Awal-awal bikin Selalu goblok bang Belakangnya Tapi Ya itu Kadang-kadang gue gak mikir Gak mikir logis Gimana orang mau tau Kalau ini lukis kaca ya kan Iya Akhirnya gak goblok Tapi transfer lah Gak apa-apa lah Yang penting orang tau Iya Karena kan lo Tempel di tembok juga sebenarnya Iya Sebenarnya gak Gak ngerawang Iya Jadi orang bisa lebih appreciate juga kan Saat itu Bener-bener dari tangan lo Apalagi konsep dari dasar Berarti lo Iya Sebenarnya karya pertamanya itu Sketch-nya itu Iya Sketch-nya yang Yang pertamanya Iya Terus Lo sekarang juga Katanya Gimana pendapat lo tentang Dunia digital Karena kan sebenarnya Konsep-konsep begini Lo bikinnya drawing tangan Apa digital sih mas Awalnya Drawing tangan Gue sketch juga Tangan Manual Manual Gue baru-baru Sebulan inilah Gue megang Digital Oh gitu Itu juga Ipad Itu juga gambar juga Tapi emang Karya lo Looks like digital Gue pertama ngeliat tuh Kayak Pas udah gue deketin Iya Gue ngerasa itu Kenapa mas Em Gak tau Gue juga gak ngerti itu Kenapa bisa Kelihatan Gue kayak berhasil Ini pas banget Jadi digital Itu kayak pas Gitu Nah Akhirnya Kalau menurut gue Banyak orang yang berpikir tentang Digital itu lebih detail Belajar dong digital Kalau orang Orang tua tuh gitu Kamu harus ngikutin perkembangan zaman Belajar digital Nah gue balik Gue bisa Punya statement Walaupun gue gak keluar Kalau sama orang tua Ngomong kayak gitu Ternyata banyak ya Pemikiran orang Tentang digital itu Lebih Daripada manusianya sendiri Padahal manusianya Yang membuat perangkat digital itu Emang Si senimannya ini Yang sangat penting Di proses ini Manusianya kan Yang kapasitasnya Lebih dari Daripada si Digitalnya itu Perangkatnya Digital Mau Konvensional Semua itu kan Cuman media doang Yang lo gunakan Iya Tapi lo Mau nyoba digital Digital Iya gue belakang nih Digital nih kan Digital Oh ini dia nih Ini apa nih Konsepnya apa nih mas Ini cocok banget Kayaknya buat NFT nih Iya emang Buat NFT Ini NFT bakalan Masuk ke Street Art Garage Insya Allah Bulan depan Apel Wow Berarti nih kita Ini Ini Wah keren sih Konsepnya Konsepnya apa nih mas Kalau kelihat Tapi unique sih Yang gue pastinya Kalau gue pribadi Belakangan ini Emang Ngurangin objek-objek Serem gitu Lebih nyaman ya Lebih Pengennya Gambar yang lucu aja Yang bikin Diri gue sendiri Pertama Itu seneng dulu Jadi Gue ngeluarin warna-warna Bentuk-bentuk yang lucu Itu sebenernya buat Terapi gue sendiri Dulu Dan semoga ke orang Ke orang lain Yang ngeliat Bisa ngerasakan Hal yang sama Semoga Walaupun di dalam Keadaan yang Ya berita kayak gini Perang lah Apalah Ya udahlah Kedamaian tuh dalam Dalam diri kita sendiri Gimana kita menciptakan Kedamaian itu Kalau menurut gue Itu kayak Ada sisi Art sebagai terapi juga Lo ngerasain hal itu Ngerasain banget Impact mas Ya jelas Impact Apa sih Coba ceritain Banyak orang yang gak Gue To be honest Gue pribadi pun Ngerasain hal itu Cuman gue nanya ini Biar Banyak mungkin audience Yang belum ngeliat juga Hal itu Kayak art nih Something yang bisa Buat terapi Lo bisa jelasin gak mas Mungkin lo udah pernah Ngerasain juga Kalau Seni menurut gue Itu kayak ritual Di luar konteks Keagamaan Jadi Ya aksi Ritual Jadi Dia ngelibatin Tetep berpikir Seabstrak-abstrak Yang pelukis Tetep mikir Komposisi Kayak gimana-gimana Gak Gak asal Melukis lo abstrak Bukannya gak mikir Semua tetep melibatkan Peran otak Betul Sama rasa Rasa itu Di hati Hati ya Fungsinya Buat Ini doang Maksudnya hati itu kan Cuman Istilah doang Sebenernya diotak kan Diotak manusia Di resonya Iya Karya gue jadi Kayak ngingetin gue sih Kadang Kalau gue Bicara soal Misalnya ada Sisi-sisi Mengkritiknya Coba deh Lo liat diri Lo sendiri Kayak diri gue Ngomong sama diri gue sendiri Jadi akhirnya Gue 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 memulainya itu Dari otokritik Mengkritik diri gue sendiri Siapa sih gue Manusia Manusia Makhluk yang bisa Mengkritik Bangsa Spesiesnya Sendiri Gue juga manusia Gue juga ikut berperan Dalam kehancuran Dunia ini Mungkin Kalau gue mengkritik Tentang lingkungan Kenapa kayak gimana Akhirnya ya Karya itu Misalnya kayak gue Bicara soal Plastik Katakanlah gitu Gue gak bisa Ngindarin plastik Iya Tapi gue bisa diet Iya Ketika ke warung Gak usah pakai plastik Selagi itu Minimalisir Minimalisir doang Manusia udah Mas Sebelum gue tutup nih Berarti kita Macem-macem hari ini Kita juga udah Sebagian Konklusinya Dari Lo berarti jadi Mengerti banyak juga Terus dari Lo tadi Mulai berkarya Dari belakang juga Dari pertamanya Lo dasarnya tuh Mendapatkan itu Pas umur Eh pas semester 4 Berarti ya Semester 4 Jadi emang kuliah tuh juga Sebenernya penting Saat lo mempelajari Something yang baru Lo bisa dapet teknik-teknik yang baru Yang bisa menghasilkan Sesuatu yang Important Kayak lo jadi Dapet satu karakter Dari lo kuliah Iya berarti kan Iya Gue nah itu Salah satu poin gue sih Kayak Gue ngeliat orang-orang yang Bener-bener Autodidak itu Keren Keren banget Karena gue ngerasa Gue mungkin tanpa Ada jenjang kuliah Gue gak ada dedikasi Di seni rupa Karena awalnya gue Pengen tuh Baru-baru lulus tuh Seni musik Biasalah Gejolak mudai Kan ben-benan Ya gitu Terus Terus Ya Gue bener-bener Total tuh Sekitar semester 4 lah Pokoknya ya Jadi Gue jadi Perupa Dan gue Gue bersyukur malah Disitu Gue ngeliat Perupa tuh Bisa lebih Explore Apa Survive-nya sendiri pun Tetap bisa gitu Gak harus grup Kalau gue ngeliatnya Dari sisi kampus ya Kayak Jurusan musik tuh harus Lo bisa jadi Kalau di seni rupa tuh Bisa Ngerasain lo sendiri Bisa berkarya sendiri Walaupun membuat Membuat Satu Mungkin Tetap harus ada komunitas ya Komunitas Kru atau Apa Tetap Sendiri-sendiri Betul Tapi tetap lo harus Ngumpul juga sama orang Tapi tetap lo bisa Berkarya sendiri juga Sama sekali lagi Sama satu lagi Lo bisa jadiin Karya itu sebagai Terapi lo juga Betul kan mas Nih sebelum Terakhir Sebelum gue put Sekarang kita udah Di ujung acara nih mas Kira-kira Saran-saran Buat anak-anak Yang baru mau masuk Kuliah Mau ngambil jurusan seni Apa dari lo Kira-kira ada dua menit Waktu buat Ngejelasin itu Kalau mau jadi seniman Ya Lo harus Terus berkarya Proses aja terus Gak usah mikirin Nyari style tuh Kayak gimana Ya lo berproses Terus Sama Jangan lupa Nongkrong Lo liat pameran Kemana Nongkrong di luar kota Banyakin temen Ya dari situ sih Jadi satu hal yang penting ya Harus balance Jadi networking Dan tetap Berproses Terus Oke Mas thank you banget Udah dateng kesini Insya Allah Bisa ketemu lagi By the way Buat lo semua Yang udah nonton dari tadi Thank you banget Lo udah Apalagi udah sampai sejauh ini Jangan lupa pencet tombol like Sama komen juga Siapa next kita panggil Atau kita panggil Dimas lagi Buat next one Sama jangan lupa Di bawah Di description Kita bakal Drop Tentang description NFT yang lo mau keluarin Dan yang lainnya juga ya Oke Instagram Jangan lupa lo follow juga Thank you banget Gue terima kasih sekali lagi Buat support yang udah lokasi Sampai ketemu di next one Cheers